Apakah saya melihat bunga yang warnanya kuning di belakang ini? Bunga yang warnanya kuning ini di tempat ini dikenal dengan nama foie kuka Foie itu butter mentega, warnanya akan kuning Kuka, K-nya dua, itu bunga Jadi foie kuka adalah bunga yang seperti mentega, kira-kira begitu terjemah bebasnya Dan di dalam bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai nama bunga dandelion Bunga ini adalah bunga yang menandai hadirnya musim panas di sebuah tempat Jadi ketika hamparan pada rumputnya itu kuning gitu ya Karena banyak bunga-bunga foie kuka ini Maka itu menandakan bahwa musim panas sudah dekat Dan ini adalah bunga yang Kalau sudah diserbuk gitu ya Nanti bijinya itu bentuknya seperti bola Dan kalau ditiup nanti bijinya akan peterbangan Yang dipakai di dalam iklan sebuah merk HP Cukup dengan bunganya Materi yang akan saya bicarakan pada hari ini Berhubungan dengan tips memahami materi kuliah Ada cukup banyak mahasiswa yang punya pergumulan Bagaimana memahami materi kuliah dengan baik Dan itu yang akan saya bagikan Jadi saya akan jalan ke hutan dulu Nanti di hutan saya akan lanjutkan gitu ya Materi-materi ini Sambil nanti semoga ketemu dengan Foie kuka yang lain-lain Ya Ya selamat SWP Sekarang saya sudah ada di Sebuah hutan Seperti yang saya sampaikan Saya akan jalan ke hutan sebentar Dan disini stop sebentar Untuk ngobrol Untuk membahagia materi pada hari ini Saya sampaikan bahwa Materi ini gitu ya Menggunakan asumsi bahwa Seorang dosen itu mengajar dengan baik Mengajar dengan bertanggung jawab Artinya dosen ini punya Rancangan pembelajaran Jadi Ngerti gitu ya Sudah direncanakan Tanggal sekian gitu ya Dalam pertemuan mau ngapain Materinya apa Metodenya apa gitu ya Kalau ada tugas Seperti apa tugasnya Jadi sudah ada rencana Kemudian Ya Dosen juga memberikan Gitu ya Informasi penting Seputar Kuliahnya seperti apa Karena Cukup banyak Gitu ya Cukup banyak juga Beberapa rekan dosen yang Linggu pertama itu Ditiadakan gitu Saya tidak tahu bagaimana Sejarahnya Tetapi Cukup banyak masih Yang berasumsi bahwa Minggu pertama itu Tidak ada kuliah pasti Tapi buat saya Minggu pertama itu Sangat disayangkan Kalau dilewatkan gitu saja Kenapa? Karena Itu adalah Mungkin tidak menyemakan Metodenya sama sekali Tetapi Merupakan Mungkin menjadi Sebuah minggu perkenalan Atau menjadi Sebuah minggu Atau waktu yang dipakai Untuk menjelaskan H-H penting Yang perlu dipersilapkan Mahasiswa Gitu ya Untuk mengikuti Matakunya dengan baik Misalnya Bagaimana cara belajarnya Semacam Perjanjian Belajar Misalnya Boleh enggak Terlambat Lebih dari 10 menit Atau Lebih dari setengah jam Atau terlambat Satu jam Boleh atau enggak Nah itu Perjanjian seperti itu Bisa menolong Siswa Mahasiswa juga Untuk bisa Mengerti situasinya Jadi Ini asumsinya Dosen mengajar dengan baik Mengajar dengan bertanggung jawab Ada rancangan Pembelajarannya Ada info Awai Di awal Perkuliahan Di awal semester Kemudian Mau ditemui Dan seterusnya Intinya Idealah Kondisinya Seperti itu Nah Kalau kita Bicara Tentang Tentang Rancangan Perkuliahan Maka Buat yang Awam Di dalam dunia pendidikan tinggi Atau dalam dunia pendidikan secara umum Baik guru Maupun dosen Itu punya Yang namanya Rencana Pembelajaran Yang lebih Dikenal dengan Nama RPP Saya sendiri Sudah lupa Nama Apa ya RPP Tapi Itu adalah Rancangan Pembelajaran Idenya Ya Memberikan Memberikan Semacam Jalan Begitu ya Kalau misalnya Akan Mengajarkan Mata kuliah Yang berhubungan dengan Sosiologi Masyarakat Misalnya Materi apa saja Yang mau disampaikan Terus Alur berpikirnya Bagaimana Pada Tanggal tertentu Mau ngajarkan materi apa Metodenya bagaimana Mau diskusilah Mau debat Atau Misalnya Mau Menggunakan Cisau Ya Banyak Metode-metode Inilah Yang dimasukkan Di dalam Rancangan Pembelajaran Supaya Dosen ini Ketika mengajar Tidak Blank Eh besok Ngajar Atau Nanti siang Ngajar Mau bikin apa Ya Tapi sudah Direncanakan sebelumnya Kemudian Juga disebutkan Buku yang dipakai apa Cara Evaluasi Yang akan digunakan Seperti apa Dan ini menolong Rekan-rekan Dosen Untuk bisa Menghasil dengan baik Dan Kadang-kadang Ada beberapa materi Yang perlu tips Belajar khusus Dan itu juga Dapat disampaikan Dapat dimasukkan Di dalam Rancangan Pembelajaran Yang tadi Saya sebutkan Sekarang Ketika kita Bicara tentang Tadi Tidak bisa Memahami Materi yang disangkut oleh Dosen Ini menjadi Menjadi Sebuah Pertanyaan Yang perlu Dijawab Dan Menjadi Sesuatu Yang juga Perlu Dipriksa Kita Diprikas Sendiri Apakah Seorang Mahasiswa Sudah Membaca Buku Atau Materi Sebelum Perkuliahan Dimulai Jadi Saya mengatakan Dosen yang bertanggung jawab Akan menyampaikan Rencana Perkuliahannya Dan Sekarang Sudah zamannya Online Rancangan Kuliah Bisa diletakkan Di Web Pembelajaran Bisa pakai Macem-macem Caranya Dan Masa bisa Lihat Minggu depan Atau Besok Besok Kuliahnya Materi Tentang Apa Materinya Apa Sudah Ada Semua Dan Itu Menyiapkan Mahasiswa Untuk Bisa Membaca Materi Terlebih Dahulu Membaca Ya Mungkin Mengerti Tidak Masalah Karena Kalau Harus Mengerti Buah Saya Itu Tuturnya Terlalu Tinggi Tapi Hanya Membaca Membaca Mata Sampaikan Membiasakan Dengan Istilah Yang Baru Kenapa Karena Ketika Dosen Menjelaskan Sesuatu Kemudian Muncul Kemudian Dosen Menjelaskan Istilah Ini Dan Kita Tidak Mengerti Juga Maka Hal-hal Ini Bisa Mengganggu Konsentrasi Sehingga Ketika Memikirkan Istilah Tadi Konsentrasi Di sana Penjelasan Yang disampaikan Itu Tidak Terdengar Tidak Masuk Dengan Baik Kira-kira Demikian Atau Karena Tidak Memahami Istilah Tadi Dosen Terus Menyebutkan Istilah Ini Istilah Ini Istilah Ini Istilah Baru Ini Itu Sangat Mengganggu Konsentrasinya Jadi Ketika Kuliah Dan tidak Bisa Menangkap Mati Dengan Baik Bisa Jadi Bisa Jadi Karena Memang Ada Istilah Baru Tidak Dimengerti Dan Mengganggu Di Dalam Proses Duduk Di Ruang Kuliah Dan Mendengarkan Mati Yang Disampaikan Dosen Apakah Ini Sesuatu Yang Menghambat Anda Nah Memang Di Tahun Pertama Kuliah Sedikit Berbeda Dengan Proses Pembelajaran Di Tahun Kedua Ketiga Dan Bahkan Di Tahun Terakhir Jadi Di Tahun Pertama Ini Memang Dosen Masih Mengajar Mirip Dengan Guru SMA Jadi Ada Tuntunannya Tetapi Makin Naik Semesternya Makin Bertambah Tahun Tingkatannya Maka Sudah Dilepas Belajar Mandiri Nah Masa Transisi Dari SMA Ke Perkulihan Ini Itu Tidak Semua Orang Siap Tidak Setiap Mahasir Siap Menghadapi Masa Transisi Ini Sehingga Bahkan Ada Juga Mahasiswa Yang mengharapkan Dosen itu Terus Membimbing Seperti Gurunya Di SMA Bahkan Tahun Terakhir Atau Bahkan Tahun Terakhir Seperti Itu Harapan Ini Tidak Tidak Cocok Kenapa Karena Mahasiswa Disiapkan Untuk Bisa Belajar Mandiri Nah Belajar Mandirinya Ini Yang Menjadi Masalah Kenapa Karena Tidak Dibiasakan Nah Ada Konflik Antara Keinginan Mahasiswa Untuk Dituntun Belajar Seperti Ketika Ada Di SMA Dan Cara Mengajar Dosen Yang Memberikan Kemandirian Dilepas Supaya Bisa Belajar Sendiri Dan Seterusnya Dan Ini Bisa Menganggu Juga Proses Pemahaman Mahasiswa Ketika Duduk Mendengarkan Materi Di Dalam Perkuliahan Nah Jangan-jangan Ini Juga Menjadi Masalah Yang Anda Hadapi Penyebab Penyebab Yang Lain Begitu Misalnya Juga Terkait Dengan Prasyarat Kuliah Di Tahun Pertama Di Semester Pertama Tidak Ada Sama Sekali Jadi Tinggal Tema Paketnya Ada Apa Di Semester Kedua Kemungkinan Besar Juga Belum Ada Prasyarat Kuliah Sama Sekali Nah Di Tahun Kedua Di Semester Tiga Dan Seterusnya Mulai Ada Namanya Prasyarat Kuliah Artinya Apa Artinya Mata Kuliah B Itu Mensyaratkan Lulus Mata Kuliah A Idenya Supaya Dosa ini Tidak Ngajah Dari Nol Lagi Gitu Tidak Dari Awal Lagi Tapi Bisa Dari Tengah Tengah Kenapa Karena Sudah Dipahamkan Dulu Materinya Pada Kuliah Sebelumnya Nah Ini Menjadi Bagian Yang Penting Yang Mesti Dipikirkan Supaya Apa Ketika Kita Bicara Tentang Perseratan Kuliah Ini Maka Materi Materi Yang Di Matel Kuliah Sebelumnya Ini Menjadi Sebuah Materi Yang Bermanfaat Artinya Juga Mesti Dipelajari Jika Ada Lupa Dan Kembali Lagi Di Dalam Rancangan Pembelajaran Itu Kita Bisa Melihat Rancangan Pembelajaran Yang Baik Dari Seterangan Dosen Juga Akan Menunjukkan Bahwa Materi Pada Hari Ini Itu Berhubungan Dengan Pasarat Kuliah Di Materi Apa Sehingga Bisa Menolong Mahasiswa Untuk Melihat Melihat Kembali Jika Ini Kelupaan Nah Jangan 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 Sahabat SDP Yang Tidak Bisa Memahami Materi Kuliah Di Dalam Kelas Juga Hal Ini Materi Di Pasarat Mata Kuliah Itu Banyak Yang Lupa Kelewatan Tidak Mengerti Sehingga Ketika Dijelaskan Langsung Menggunakan Pasarat Kuliah Tadi Materinya Pasti Gelagapan Pasti Tidak Bisa Menangkap Dengan Baik Di Dalam Banyak Kasus Yang Saya Temui Ketika Seorang Mahasiswa Tidak Bisa Menangkap Materi Dengan Baik Sebagian Besar Kalau Ngomong Sebagian Besar Nanti Dikira Menuduh Tetapi Itu Setidaknya Pengalaman Saya Cukup Banyak Mahasiswa Yang Mengatakan Bahwa Ini Saya Tidak Bisa Mengerti Karena Salah Dosenya Dosenya Tidak Ngajar Dengan Baik Dosenya Itu Tidak Mau Ditanyai Dosenya Itu Sulit Ditemui Dosenya Itu Kalau Ngajar Sangat Cepat Dan Seterusnya Dan Ini Menjadi Sebuah Alasan Klasik Yang Disampaikan Yang Apa Jadi Bahan Diskusi Ketika Seorang Mahasiswa Itu Bertemu Dengan Pemiru Akademinya Dosen Walinya Dan Merencanakan Studinya Tanya Biasanya Ini kok Jelek Wah Iya Pak Saya Tidak Mengerti Dosenya Cepat Sekali Rata Itu Yang Saya Dengar Dan Memang Jika Jika Ada Dosenya Demikian Mesti Disampaikan Dengan Terbuka Dengan Dengan Jujur Tetapi Jika Seorang Dosen Mengajar Dengan Dosenya Tidak Tidak Bertanggung Tidak Mengajar Tidak Merencanakan Pembelajarannya Kemudian Juga Tidak Tidak Mengkoreksi Dan Segera Mengembalikan Hasil Ujian Sehingga Mahasiswa Tidak Mendapatkan Feedback Terkait Ujian Sesegera Mungkin Pemaham Materi Rendah Buat Saya Masuk Akal Jika Mahasiswa Menyalahkan Dosenya Kenapa Karena Mahasiswa Juga Tidak Bisa Ngap Mau Bahasa Materi Apa Tidak Disampaikan Tetapi Ketika Ada Rancangan Pembelajarannya Dapat Dilihat Di web Kemudian Semuanya Kopi Di sana Tetapi Mahasiswa Tidak Mengerjakan Bagiannya Apakah Pantas Seorang Mahasiswa Menyalahkan Dosenya Dan Ini Menjadi Sebuah Koreksi Buat Kita Semua Buat Para Dosen Apakah Anda Punya Rancangan Pembelajaran Yang Dapat Dibatanggungjawabkan Yang Dapat Dipakai Oleh Mahasiswa Jika Anda Adalah Mahasiswa Yang Kesultan Menangkap Materi Perkuliahan Apakah Anda Sudah Mengerjakan Bagian Anda Mungkin Saya Menduga Bahwa Ada Di Antara Sahabat SDB Yang Di Angan Angannya Di Pikirannya Di Bandaknya Terbesit Satu Pemikiran Yang Dua Mungkin Sama Hany Itu Hanya Teori Hanya Yang Baik-baik Saja Seperti Itu Tapi Saya Mau Katakan Bahwa Ketika Saya Kuliah Saya Sudah Mengerjakan Hal ini Walaupun Saya Menyadari Tidak Sesempurna Yang Tadi Saya Sampaikan Ya Memang Kadang Saya Kelewatan Tidak Membaca Materi Yang Harus Saya Baca Sebelumnya Kalau Tugas Menyiapkan Diri Dan Nanti Ketika Duduk Di ruang Kelas Menengah Mati Dari dosen Bisa Menangkap Mati Tikan Baik Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Kepada Hari Ini Kita Ketemu Lagi Di Lengk Kesempatan Di Tempat Yang Berbeda Di Hutan Yang Berbeda Dengan Nuance Yang Sampai Jumpa